Selamat datang kembali di channel wilayah tutorial Pada video ini saya akan berbagi kepada anda Cara menyembunyikan foto dan video menggunakan kalkulator Nah buat anda yang ingin memprivasikan pada foto atau video anda Di galeri dari galeri anda, anda bisa menyembunyikan lewat kalkulator Tentu dengan menyembunyikan di kalkulator teman anda tidak menyangka Bahwa video atau foto tersebut tersimpan di kalkulator tersebut Namun seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel wilayah tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke sosial media yang anda punya Langsung saja ke tutorialnya Langkah yang pertama kita buka pada playstore Kemudian berikutnya anda bisa ketik kata kunci kalkulator valut Nah kemudian kalian bisa pilih untuk aplikasi yang ada disini ya Nah ini aplikasinya 8,7 MB sudah sekitar 10 juta lebih di download Langsung aja kita install kemudian kita tunggu sampai proses pengunduhan selesai Terkait masa aplikasi disini saya mau merekomendasikan buat anda yang ingin mengirim aplikasi lewat bluetooth Namun tidak tahu caranya silahkan tonton video saya sebelumnya di tandai bojok kanan atas ini Untuk mengirim aplikasi lewat bluetooth Nah kita tunggu aja sampai 100% Apabila sudah 100% nanti kita bisa langsung buka pada aplikasinya Kemudian kita bisa langsung menggunakan aplikasi ini sebagai menyimpan foto ataupun video dari galeri ya Oke kita tunggu aja ini sebentar lagi 100% Dan kalau sudah kita bisa langsung buka pada aplikasinya Kemudian nanti kalian pilih aja oke Dan kemudian silahkan buat password Password yang kalian gunakan untuk mengunci pada sebuah foto atau video yang kalian simpan di kalkulator ini Selanjutnya kalian masukkan aja untuk kata sandi kalian buat Oke disini saya buat ya untuk kata sandinya 1,2,3,4,5,6 Jadi kata sandi ini minimal 4 dan maksimal 8 Kalau lebih gak bisa dan kalau kurang dari 4 pun juga tidak bisa Jadi nanti kalian sesuaikan aja ya diantara 4 dan 8 Kemudian kalau misalkan kalian sudah buat password Kalian klik icon sama dengan Dengan begitu pilih aja oke Kita tinggal masukkan kembali pada password yang barusan kita buat Lalu berikutnya kalian klik lagi icon sama dengan di bawah ini Dan kemudian kalian bisa langsung pilih aja next Lalu pilih aja izinkan Dan selanjutnya kita tunggu lagi sampai masuk ke tapan berikutnya Lalu pilih aja next di bawah ini Dan kemudian kita tinggal membuat jawaban ya Jadi kita tinggal masukkan aja jawaban di atas ini Buatnya itu ngarang aja ya Dan untuk pertanyaannya kita itu bisa milih disini Terserah kalian mau pilih yang mana Jadi ini kalian buat ngarang pun tidak masalah Oke disini saya buat aja aku untuk jawabannya Lalu berikutnya pilih aja next di bawah ini Lalu kita tunggu sampai icon oke atau tombol oke Ini bisa kita klik Kalau udah kita langsung aja klik oke Kemudian selanjutnya kita pilih aja cancel Kalau ada notif seperti ini Kita pilih never show Dan kemudian silahkan masukkan email Jadi email ini tujuannya ya Untuk mengatasi apabila anda lupa pada kata sandi Yang udah kalian buat untuk mengunci pada foto atau video di aplikasi ini Oke jadi kalian masukkan aja emailnya Oke disini saya buat email ngarang aja Seperti ini gmail.com Kalau udah disini kalian pilih save Dan kemudian kita tunggu sampai masuk ke tahapan berikutnya Dan disini belum ada file ya Kita bisa langsung menyimpan pada file disini berupa foto ataupun video Caranya itu ya sangat mudah dan gampang banget Kalian bisa klik icon plus di bawah kanan ini Kemudian kalian bisa cari folder yang atau file yang kalian ingin sembunyikan Contohnya disini saya pilih picture karena gambar Lalu disini saya contohkan saya ingin menyembunyikan emoticon ini ya Kemudian pilih aja dengan cara mengekliknya Kemudian pilih gembok disini Move to flute disini kita klik Lalu disini kalian pilih aja Oke karena disini belum ada folder Kita kasih nama foldernya ya AS aja misalkan Kemudian pilih aja oke Dan kemudian kalian klik hidden Lalu pilih aja oke Dengan begitu foto udah tersimpan disini Dan kalau kita lihat di galeri Udah gak ada ya Tadi di bagian editing tutorial Coba kita lihat di editing tutorial Nama foldernya Nah disini Dan ini udah gak ada lagi ya Dan untuk video bagaimana Kita kembali lagi ya ke aplikasi kalkulator tadi Untuk menyembunyikan juga pada video Nah kalian masukkan passwordnya yang udah kalian buat Seperti ini Kemudian klik icon sama dengan untuk oke nya Kemudian kita tunggu Dan selanjutnya klik icon plus lagi disini Kemudian berikutnya disini kalian bisa masukkan video Lalu disini kalian cari video yang akan kalian sembunyikan Contohnya video download ini ya Kalian klik aja Kemudian kalian klik move to follow Lalu pilih aja folder yang kalian inginkan Saya pilih di AS aja Kemudian pilih oke Lalu klik hidden Lalu pilih aja oke Dengan begitu video tersimpan disini Dan tidak ada di galeri Kemudian bagaimana cara mengembalikan pada video atau foto yang udah kita sembunyikan di kalkulator ini Kita buka lagi Kemudian masukkan lagi pada password yang udah kalian buat Sebentar Saya tadi bukan buat kayak gini ya Kita ulangi 1 2 3 4 5 6 Kemudian berikutnya klik icon sama dengan Dan setelah itu disini kalian bisa mengembalikannya dengan cara Kalian pilih aja pada foto atau video tersebut Contohnya adalah foto ini ya Kemudian kalian klik titik 3 di kanan atas Lalu berikutnya unhide disini kita klik Lalu disini kalian pilih aja oke Maka disini akan kembali lagi ke folder aslinya Kemudian juga untuk video sama Kalian play dulu Kemudian pilih titik 3 di kanan atas ini Kemudian kalian klik aja bagian unhide Kemudian pilih aja oke Dan ini sedang mengembalikan ke folder aslinya Kemudian pilih oke dan kembali Disini kalau ada iklan kita bisa tutup aja Lalu berikutnya kita bisa lihat di galeri Maka foto ataupun video udah kembali ya Dari kalkulator tadi ya Atau aplikasi kalkulator Jadi untuk video atau fotonya udah kembali Dari aplikasi kalkulator ini Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara menyembunyikan foto atau video di kalkulator Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih